Liu Chang Tian, raja kontemporer dari klan Ming Liu Abadi, adalah kepercayaan tertinggi dari klan Ming Liu Abadi. Orang tua itu berkata bahwa Liu Chang Tian telah meninggal. Ini jelas merupakan provokasi terbesar dari klan Immortal Ming Liu. Dari atas ke bawah, semua orang di klan Immortal Ming Liu menunjukkan niat membunuh yang dingin. Bahkan wajah wanita cantik itu menjadi dingin, dan matanya yang lembut berangsur-angsur menjadi tajam. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Meskipun klan undetku menderita kerugian besar di era kekacauan, umat manusia memiliki pepatah bahwa untak kurus lebih besar dari kuda. Jika klan Daluo Qinglian mengira klan abadi saya telah menolak dan siap diintimidasi oleh orang lain, maka anda salah. 2. Menghadapi klan undet yang marah, senyuman muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dan kerutan di wajahnya semakin dalam. Secara manusia, apakah Pangeran Jenderal Xiang Ning memiliki bakat apapun? Klan abadi telah memimpin klan iblis rumput dan pohon selama bertahun-tahun. Saya pikir sudah waktunya untuk melepaskan posisi itu, kata orang tua itu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Long Chen segera mengerti bahwa apakah itu klan abadi, klan Daluo Qinglian, atau klan lili air mata iblis, mereka semua adalah anggota rumput dan cabang pohon dari klan monster. Di masa lalu, Long Chen hanya melihat di buku-buku kuno bahwa klan iblis sangat besar, dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan persaingan satu sama lain juga sangat sengit, dan mereka tidak monolitik. Apalagi klan monster tipe rumput merupakan klan yang sangat spesial di antara klan monster. Mereka hampir tidak memiliki kontak dengan klan monster lainnya. Oleh karena itu, informasi tentang mereka sangat sedikit. Bahkan di Akademi Lingqiao, Long Chen tidak tahu berapa banyak informasi berharga yang ditemukan tentang mereka. Saat ini, klan Luo Qinglian agung mulai berkuasa, dan mereka jelas-jelas ada di sini untuk memamerkan kekuatan mereka. Awalnya, klan iblis berbasis rumput, dengan klan Mingliu abadi sebagai tuan mereka, adalah keberadaan klan ini yang seperti kaisar. Kini, Daluo Qinglian berniat menggantikannya. Long Chen tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi drama sebesar itu tepat setelah dia datang ke klan Mingliu abadi. Tapi tidak masalah apakah drama ini drama atau bukan. Dia hanya ingin menemukan Chu Yao, tetapi saat ini, dia terjebak di kolom pertama dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di belakangnya. Di belakang tim mereka adalah orang-orang kuat di tahap tengah kaisar dewa, dan kemudian orang-orang kuat di tahap awal kaisar dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia di belakang mereka bagaikan lautan luas, yang membentang hingga ke ujung garis pandang. Jika ada murid tingkat suci surgawi, saya khawatir mereka harus berbaris jauh di dalam hutan lebat dan tidak dapat melihat mereka sama sekali. Jika Chu Yao dan Liu Ruyan ada di sini, mereka pasti berada di lautan manusia. Long Chen ingin meneriakkan nama Chu Yao dan ingin tahu di mana dia berada. Namun dalam suasana tegang ini, Long Chen hanya bisa menahannya untuk saat ini. Ketika Long Chen memandangi murid-murid klan undet Longhuai, dia melihat mereka semua mengertakan gigi dan tampak seperti mereka akan bergegas melawan musuh kapan saja. Sikap! Long Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memuji di dalam hatinya bahwa para prajurit klan abadi memang kuat. Menghadapi pria yang begitu menakutkan dan berkuasa, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Status klan abadi saya tidak diperjuangkan atau dicuri, tetapi kami menggunakan darah dan nyawa kami untuk melindungi makhluk rumput dan pepohonan yang tak ada habisnya di era kekacauan. Merekalah yang bersedia menghormati kita, Raja. Jika Anda menginginkan posisi ini, Anda dapat mengambilnya kapan saja, asalkan Anda mendapat persetujuan mereka. Sekarang setelah dunia mulai pulih, suku-suku jahat yang tidak aktif perlahan-lahan terbangun, dan krisis besar telah tiba. Jika Anda, klan Daluo Qinglian, dapat membawa panji dan melindungi keselamatan semua makhluk hidup di sistem vegetasi, saya yakin mereka juga akan menghormati Anda sebagai Raja mereka. Namun, itu tergantung apakah klan Daluo Qinglian Anda memiliki keberanian untuk menghadapi lawan yang brutal dan berdarah itu. Kata wanita cantik itu dengan tenang. Nada suaranya tenang dan suaranya menyenangkan, tapi ada sedikit nada menghina di kalimat terakhir. Huayyusan berbisik di telinga Longchen, klan Daluo Qinglian ini terkenal kejam dan jahat di antara klan monster rumput dan pohon. Setiap kali ada pertempuran berbahaya, mereka akan bersembunyi, tetapi bila ada keuntungan, mereka selalu bisa bergegas ke depan. Alasan kenapa mereka begitu kuat adalah karena mereka bersembunyi langsung saat perang di Age of Chaos dan tidak menderita banyak kerugian. Di era kekacauan, klan Daluo Qinglian hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3, tapi sekarang mereka berani menyinggung klan abadi saya, yang benar-benar menjengkelkan. Kata-kata Huayyusan tidak hanya ditujukan untuk Longchen, tetapi juga untuk orang-orang kuat yang bukan dari klan Longhuay, karena tidak ada orang lain yang tahu tentang klan Daluo Qinglian kecuali dia. Pantas saja klan undet sangat marah. Mantan pasukan kelas 3 berani memprovokasi klan undet. Apakah ada hal yang lebih memalukan di dunia ini selain ini? Sekelompok idiot, mereka belum tahu bahwa kekuatan klan undet akan segera berkumpul di hutan iblis mayat hidup. Jika mereka semua datang, saya tahu mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan dan menangis dengan sedihnya. Huayyusan mengertakan gigi dan berkata. Tidak seperti Longchen, dia juga orang yang kuat dari garis undet gelombang dan dapat merasakan fluktuasi semua garis keturunan undet. Dia menemukan bahwa mereka adalah orang pertama yang tiba di hutan iblis abadi. Justru karena berbagai suku tidak bersatu, hutan iblis abadi tersinggung. Jika semua suku abadi hadir, bagaimana mungkin suku kecil Daluo Qinglian berani bersikap sombong? Hahaha! Mendengar perkataan wanita cantik itu, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, jarang sekali garis keturunan abadi begitu sadar akan keadaan saat ini. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa Klan Daluo Qinglian kami bukan lagi Klan Daluo Qinglian sebelumnya. Kami hanyalah salah satu dari tujuh puluh dua cabang Daluo Qinglian. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi Huayyusan tiba-tiba berubah. Longchen menghiburnya, mungkin dia sedang membual. Orang tua itu melanjutkan, tidak hanya itu, kami juga mendapat dukungan dari silsilah Yansu dan silsilah Brahma, dan telah membentuk sekutu. Tidak! Mendengar ini, mata Longchen membelalak. Ketika dia datang ke sini, dia bisa bertemu lawannya. Apakah itu silsilah Brahma atau silsilah Yansu, mereka adalah musuh bebuyutan Longchen. Pantas saja orang-orang ini begitu tidak enak dipandang, dan perasaan mereka tidak baik. Klan Daluo Qinglian saat ini memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatan semua anggota keluarga rumput dan pohon. Selama Anda patuh, kami jamin Anda tidak akan dirugikan oleh bahaya apapun di era kacau ini. Kata lelaki tua itu dengan bangga. Awalnya, wanita cantik itu terkejut ketika mendengar bahwa orang-orang ini hanyalah salah satu dari 72 cabang. Namun, setelah mendengar kata-kata selanjutnya, wajahnya perlahan menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Aku penasaran bagaimana klan Daluo Qinglian bisa begitu percaya diri, ternyata mereka adalah anjing mereka. Begitu wanita itu mengatakan ini, ekspresi pria kuat dari klan Daluo Qinglian berubah seketika. Sementara napas pria kuat dari klan Immortal Ming Liu beredar dengan cepat. Pada saat itu, udara tiba-tiba turun hingga mencapai titik beku. 5832 Mungkin karena dia sudah terlalu lama dipengaruhi oleh umat manusia. Bahkan di antara para driat, anjing adalah kata sifat yang lebih rendah. Meskipun wanita cantik itu sedikit marah sebelumnya, dia terus menahan amarahnya sampai lelaki tua itu berkata bahwa mereka telah membentuk aliansi dengan silsilah Brahma dan silsilah Yansu, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tegas. Hahaha. Namun, saat dihadapkan pada omelan wanita cantik itu, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira. Jenderal melindungi Tuhan, dan burung tampan memanjat dahan yang tinggi. Klan abadi tidak memahami keadaan saat ini dan menjadikan guru Brahma dan guru Yansu sebagai musuh. Anda tidak hanya menderita banyak korban, tetapi vitalitas seluruh klan Iblis Pohon juga rusak parah. Semua ini disebabkan oleh kebodohanmu. Sekarang, klan Daluokinglian kami telah membentuk aliansi dengan mereka. Ini adalah perwujudan dari meninggalkan kegelapan dan beralih keterang, dan ini adalah pilihan paling bijaksana. Setelah sekian lama tidak aktif, kekuatan Dewa Brahma dan Dewa Yansu telah menyebar ke seluruh alam Jiutian. Sekarang setelah Jiutian terhubung, kekuatan mereka berkumpul dengan sangat cepat. Bagaimana denganmu? Mantan raja kini telah layu hingga titik ini, dan keseluruhan kekuatannya mirip dengan cabang klan Daluokinglian kami. Masih menikmati kejayaan masa lalu. Apakah Anda masih berpikir bahwa klan Immortal Underworld Willow adalah mantan Immortal Underworld Willow? Bangunlah, dunia telah berubah. Tampaknya melihat kemarahan wanita cantik itu, suasana hati lelaki tua itu sangat baik. Dia selalu memiliki senyum sinis di wajahnya, tampak seperti penjahat yang berhasil. Apa maksud hantu tua ini dengan berbicara terlalu banyak omong kosong? Jika Anda ingin mengambil tindakan, ambil tindakan saja. Di belakang Longchen, seorang murid klan Ming Liu abadi mengertakkan gigi. Melihat wajah arogan klan Daluokinglian, dia dipenuhi amarah dan telah menunggu perintah untuk menyerang. Meskipun dia tahu bahwa begitu perang dimulai, murid-murid mereka dalam posisi ini hampir tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, tetapi mereka tetap tidak takut. Saya tidak tahu apakah undet terlahir sebagai pejuang, atau apakah mereka tidak memahami rasa sakit yang disebabkan oleh kematian, atau di mata mereka, kemuliaan undet dapat mengalahkan segalanya, termasuk kehidupan. Longchen berkata, lampu tua ini berbicara tentang omong kosong ini untuk fokus memperkenalkan tuannya dan menciptakan tekanan bagi kita. Mungkin mereka datang ke sini dengan tujuan membujuk kami untuk bergabung dengan geng. Bergabung dengan geng, biarkan mereka bermimpi saja. Klan abadi yang sombong tidak akan menyerah bahkan jika mereka bertarung sampai orang terakhir. Huayyusan mengertakkan gigi. Sebelumnya, Huayyusan selalu bisa tetap tenang, tapi sekarang, emosinya jelas tidak terkendali. Jelas sekali, kejayaan klan abadi adalah skala kebalikannya, dan tidak ada yang boleh menodainya. Ketika Huayyusan mengucapkan kata-kata ini, ada banyak orang kuat dari klan Mingliu abadi di sekitar mereka, yang melirik ke arah Huayyusan dengan kagum. Jelas sekali bahwa kata-kata Huayyusan telah menyentuh hati mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, tulang punggung kebanggaan klan abadi tidak akan pernah bengkok. Klan Daluokinglian ini sangat meremehkan orang lain. Mereka memperlakukan orang lain seperti anjing, tapi sebenarnya mereka ingin mencobanya. Apakah klan immortal bersedia melakukan ini? Hal itulah yang paling membuat mereka marah. Huff, Brahma dan Yansu, yang satu adalah pengkhianat yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, dan yang lainnya adalah perpaduan antara kejahatan dan kekotoran, monster yang hanya mengetahui keserakahan dan pembunuhan. Tak satu pun dari mereka yang baik. Pada awalnya, kami ingin menekan iblis pohon dengan paksa dan membuat iblis pohon menyerah pada mereka. Klan abadi kamilah yang menyatukan semua iblis pohon untuk melawan mereka. Jika saya ingat dengan benar, klan Daluok saat itu melarikan diri tanpa perlawanan dan bersembunyi di dunia kecil. Namun, pintu masuknya ditemukan oleh klan Yansu, dan lebih dari 30 suku cabang semuanya musnah. Dengan perseteruan berdarah seperti itu, Anda melupakannya begitu saja, dan Anda bahkan membentuk aliansi dengan mereka. Saya sangat mengagumi Anda, wanita cantik itu menatap lelaki tua itu dengan tatapan mengejek. Wajah lelaki tua itu berkedut ketika wanita cantik itu langsung menggalis sejarah kelam. Jelas sekali, kata-kata ini menyentuh titik penting di hatinya. Terlihat juga dari ekspresinya bahwa apa yang dikatakan wanita cantik itu benar dan dia tidak bisa membantahnya. Momen ini sama dengan momen itu. Dalam istilah manusia, tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Sembilan langit telah dibuka, dan semua jalan dihidupkan kembali. Ini juga menandai datangnya bencana besar. Jika Anda ingin balapan terus berlanjut, Anda harus membuat pilihan yang tepat. Adapun keluhan kami dengan Yansu, ada beberapa kesalahpahaman, dan kesalahpahaman ini tentu saja tidak akan diberitahukan kepada Anda. Orang tua itu mencibir. Salah paham. Jejak ejekan muncul di sudut mulut Long Chen. Kata ini digunakan dengan baik. Seluruh klan hampir terbunuh. Bagaimana dia bisa mengatasinya hanya dengan kesalahpahaman. Oke, kamu punya banyak energi. Mendengar ini, Long Chen secara kasar memahami bahwa klan Daluokinglian telah melarikan diri dari pertempuran dan ditangkap oleh garis keturunan Yansu. Mereka menghancurkan lebih dari 30 cabang suku berturut-turut, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Sambil berpikir, dia juga tahu bahwa klan Daluokinglian pasti telah dipukuli sampai pada titik di mana mereka berlutut untuk memohon belas kasihan dan ditaklukkan oleh orang lain. Namun ada satu hal yang tidak masuk akal, yaitu klan Daluokinglian pada awalnya hanyalah kekuatan kelas 3, namun kini kekuatannya telah melonjak hingga titik ini. Saya khawatir pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Nakal! Memikirkan Maoni gelombang Long Chen tiba-tiba teringat pada Brahma. Ketika dia memikirkan Brahma, Long Chen langsung memikirkan ramuan. Long Chen buru-buru melihat orang-orang kuat dari klan Daluokinglian ini, dan tentu saja, dia merasakan fluktuasi ramuan yang tidak terdeteksi di tubuh mereka. Jadi ternyata klan Daluokinglian bisa berkembang secepat itu karena perasaan mereka didukung oleh obat mujarab. Long Chen tiba-tiba menyadari. Namun, klan Daluokinglian adalah klan iblis nabati. Jika mereka meminum obat mujarab, apakah mereka memakannya sendiri? Tapi coba pikirkan, saya adalah manusia dan memiliki darah dan daging, jadi bukankah saya juga makan daging? Namun, para penggarap sistem rumput dan pohon tidak boleh meminum ramuan yang digunakan oleh umat manusia. Itu pasti ramuan yang sangat istimewa. Memikirkan hal ini, semuanya menjadi jelas. Dabrahma dan Yansu memakai celana yang sama. Klan Yansu pasti akan meremehkan ras seperti Daluokinglian. Jika Daluokinglian tidak dihentikan oleh Dabrahma, klan Yansu pasti akan mengalahkan klan Daluokinglian. Membunuh mereka semua. Jadi, Brahma lah yang berada di belakang layar. Jika perhitungan ini benar, maka pasti ada banyak ras seperti Daluokinglian. Selama perang kekacauan, Brahma sudah mulai membuat rencana. Kini benih yang ditabur Brahma telah matang. Orang ini punya rencana yang mendalam. Meskipun Long Chen dan Dabrahma adalah musuh bebuyutan, dia tetap harus mengagumi kesabaran dan ketekunan Dabrahma. Apalagi tata letak Dabrahma pasti lebih dari itu. Apa yang dilihat Long Chen hanyalah puncak gunung es. Berhentilah bicara omong kosong kepada mereka dan langsung ke pokok permasalahan. Pada saat ini, suara dingin datang dari orang-orang kuat klan Daluokinglian, dan kemudian sekelompok tokoh muda muncul. Ketika mereka melihat sosok-sosok ini, murid Huayu San dan yang lainnya tiba-tiba menyusut, sementara Long Chen memandang mereka dengan tenang, dengan senyuman di bibirnya. Sepertinya merekalah protagonisnya, pertunjukannya akhirnya akan dimulai. 5833 Lili Air Mata Ajaib Ketika mereka melihat sekelompok sosok itu, Huayu San dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Dia jelas tidak menyangka klan Demon Eye Water lili juga akan bersatu dengan klan Daluokinglian. Klan Lili Air Mata Iblis sangat terkenal dan memiliki status yang sangat tinggi di era kekacauan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, itu sedikit lebih rendah daripada klan Ming Liu abadi. Jika klan Daluokinglian adalah kekuatan kelas 3 di era kekacauan, maka klan Demon Eye Water lili adalah kekuatan super yang melampaui kekuatan kelas 1. Mereka memiliki darah bangsawan dan warisan yang panjang, tetapi mereka selalu kesepian dan bangga, dan menolak membentuk aliansi dengan klan undet. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa selamat dari Perang Chaos pada akhirnya. Namun, kemunculan mereka saat ini mengejutkan klan Immortal Ming Liu. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water lili semuanya adalah anak muda, hanya beberapa ratus dari mereka. Mereka mengenakan jubah hitam, dengan api hitam berkobar di sekitar mereka. Mereka jahat dan misterius. Nafas yang sangat kuat. Huayyusan terkejut saat melihat mereka. Aura ratusan orang ini tampaknya lebih rendah daripada aura miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak pria kuat. Ia juga memiliki energi ramuan. Sama seperti klan Daluo Qinglian, mereka semua adalah pion Brahma. Long Chen tidak terkejut dengan kemunculan klan lili air mata iblis, tapi ada satu hal yang sepertinya telah diabalikan. Klan bunga lili air mata iblis bukanlah adik dari klan Daluo Qinglian. Melihat postur mereka, mereka adalah masternya. Kelompok orang kuat dari klan lili air mata iblis ini memiliki total ratusan orang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ketika mereka muncul, mereka mengejutkan klan Ming Liu abadi. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa klan Magic Eye Water Lily akan memiliki begitu banyak orang jenius yang menakutkan. Jika mereka dibiarkan tumbuh dewasa, seberapa mengerikan kekuatan klan Magic Eye Water Lily. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam dan rambut perak. Ada mata vertikal di antara alisnya. Mata vertikal tertutup rapat. Namun, ketika Huayusan dan yang lainnya melihat mata itu, mereka semua merasakan jantung berdebar. Mata itu mata sepertinya mengandung kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, membuat orang merasa terintimidasi. Pria berambut perak itu memiliki wajah pucat dan tidak berjanggut, serta fitur wajahnya cukup lurus. Alisnya miring, matanya dalam, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh sikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Dia memimpin sekelompok murid dari klan Demon Eye Water Lily untuk keluar. Para Dewa Ratu yang kuat dari klan Daluo Qinglian membungku untuk memberi jalan bagi mereka. Tindakan mereka menunjukkan status kelompok orang tersebut. Pria berambut perak berjalan ke arah pemimpin klan Daluo Qinglian, menatap wanita cantik itu dengan dingin dan berkata. Saya tidak suka berbicara omong kosong, karena kepala Yin Feng sudah selesai berbicara omong kosong. Jika masih belum paham, izinkan saya menjelaskannya lagi. Sembilan langit dan sepuluh bumi saat ini bukan lagi sembilan langit dan sepuluh bumi di masa lalu. Dan klan Qinglian Daluo saat ini bukan lagi klan Qinglian di masa lalu. Karakter yang pernah Anda anggap remeh juga punya waktu untuk melambung ke langit. Jika klan Unde terus berhenti membuat kemajuan dan memanfaatkan peluang, kekuatan yang Anda anggap remeh suatu hari nanti mungkin akan membuat Anda tidak mungkin mencapai puncak. 2. Wanita cantik itu memandang pria berambut perak itu dengan dingin. Ketika dia mendengar nada arogannya, dia hendak berbicara ketika tiba-tiba sesosok tubuh muncul dari kerumunan, membuat semua orang tercengang. Orang yang terbang tidak lain adalah Hui Yu San, dan wajah Hui Yu San saat ini memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Dia tidak keluar sendiri, tetapi didorong oleh Long Chen. Meskipun dia sangat tidak puas dengan kesombongan pria berambut perak ini, dia tiba-tiba diusir dan dilihat oleh banyak pasang mata. Dia tiba-tiba merasa panik. Jangan biarkan pemimpin berbicara dengannya, itu sama saja dengan meninggikan statusnya. Anda berurusan dengan dia. Long Chen memegang daun hijau dan menggunakan metode rahasia unik dari klan undet Long Hui untuk mengirimkan pesan. Tidak, aku Hui Yu San sangat gugup dengan begitu banyak pasang mata yang menatapnya. Meskipun dia berani dan tidak takut di medan perang, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Jangan takut, buka saja jiwamu dan aku akan membantumu. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya. Hui Yu San juga menutup matanya sedikit. Ketika dia membuka matanya lagi, semua kegugupan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi tenang dan bersemangat. Pada saat ini, Hui Yu San membiarkan kekuatan jiwa Long Chen mengendalikan tubuhnya. Saat ini, Hui Yu San setara dengan klon yang dikendalikan oleh Long Chen. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Hui Yu San berjalan ke arah wanita cantik itu dan membungkuk di hadapan semua orang. Wanita cantik itu terkejut saat melihat Hui Yu San berdiri. Lalu dia menatap matanya, lalu menatap Long Chen yang bersembunyi di tengah kerumunan, dan akhirnya menganggup tanpa berkata apa-apa. Setelah Hui Yu San memberi hormat, dia menoleh untuk melihat pria berambut perak dan berkata dengan tenang. Maksudmu, jika kamu mengabaikanku hari ini, aku tidak akan bisa menghubungimu besok. Melihat murid muda Hui Yu San menonjol dari kerumunan, pria berambut perak itu tidak tahu siapa dia. Melihat dia berbicara dengannya, dia mendengus. Itu benar. Mereka hanyalah sekelompok anjing pemakan kotoran. Keyakinan macam apa yang Anda miliki untuk mengeluarkan kentut yang sombong dan bau seperti itu? Apakah menurut Anda setelah meminum ramuan Brahma, Anda akan menjadi tak terkalahkan? Tahukah kamu bahwa pil yang kamu minum hanyalah tali anjing yang diikatkan di lehermu? Hui Yu San mencibir. Pada saat ini, Hui Yu San berdiri dengan tangan di belakang tangan, memandang pria berambut perak dan yang lainnya melalui lubang hidungnya. Dia menunjukkan aura dominasinya di depan ratusan juta orang kuat di kedua pasukan. Sepertinya ada pria kuat yang tak ada habisnya di depannya. Hanya segerombolan semut. Para murid dari klan Immortal Longhui semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Tuan Yu San akan memiliki sisi yang mendominasi, sesaat darah mereka mendidih. Namun, saat mereka bersemangat, mereka tidak memperhatikan Long Chen, yang menutup matanya. Kata-kata Hui Yu San diucapkan dengan kekuatan keabadian, bergema di setiap sudut penonton gelombang ketika orang-orang kuat dari klan abadi mendengar kata-kata ini, mereka langsung merasa puas dan lega. Sedangkan untuk wanita cantik, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi lengkungan yang indah. Jika menyangkut pertarungan verbal, tampaknya itulah kekuatan umat manusia. Ketika pria berambut perak di seberangnya mendengar kata-kata Hui Yu San, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa, tidak meyakinkan, Anda ingin memukul seseorang. Jika Anda ingin melakukannya, datang saja. Jangan seperti sekumpulan anjing, hanya menggonggong dan menggonggong. Gambar saja jalannya, apapun triknya, klan undet kita akan mengikutinya. Hui Yu San mencibir. Nada yang keras sekali. Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh dengan kami? Pria berambut perak itu mencibir. Nima, kamu tahu ini liku-liku. Umat manusia sudah bosan dengan trik ini. Apakah kamu masih memainkannya? Hui Yu San mencibir, mari kita keluarkan kuncinya dulu. Hui Yu San kentut satu demi satu. Pria berambut perak itu sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak, namun dia tetap menahannya dan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Saya mendengar bahwa klan Mingliu abadi makmur dan berbakat, jadi mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Jika kami kalah, kami akan bersujud kepada Anda dan segera meminta maaf, dan kami tidak akan pernah mengganggu klan Mingliu abadi di masa depan. Mendengar perkataan pria berambut perak itu, para jenius dari klan Mingliu abadi langsung bersemangat untuk mencobanya. Mereka sudah lama ingin memberi pelajaran pada orang-orang sombong ini. Bagaimana jika kita kalah? Hui Yu San berkata dengan tenang. Jika kamu kalah, nikahkan periruyan denganku. Senyuman sinis muncul di wajah pria berambut perak itu. Begitu kata-katanya keluar, orang-orang kuat dari klan undet tiba-tiba menjadi pembunuh. Kata-katanya hampir membuat klan undet mengamuk. Periruyan. Long Chen tertegun sejenak, lalu ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, mungkinkah. 5834. Bajingan ini sedang mencari kematian. Ketika kaisar dewa yang kuat dari klan Mingliu abadi mendengar nama periruyan, dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Ruan adalah bibit kaisar dari klan kami. Dia telah tinggal di delapan daerah terlantar dan enam belahan bumi. Setelah melalui segala macam kesulitan dan kesengsaraan, dia telah naik dari dunia fana ke dunia peri dan membangkitkan tanda kaisar. Betapa mulianya status yang dimilikinya. Bajingan ini berani menghujatnya. Begitu perang dimulai, aku akan mencabik-cabik mulutnya. Orang kuat lainnya di tahap Ratu Dewa dari klan Mingliu abadi juga memiliki ekspresi membunuh di wajahnya dan berteriak dengan marah dengan suara rendah. Tunggu, naik ke dunia fana. Jantung Long Chen berdebar kencang, dan jiwanya sangat gelisah hingga dia hampir kehilangan kontak dengan Huiyusan, jadi dia segera menenangkan diri. Mungkinkah peri Ruan ini adalah Liu Ruan? Long Chen hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Saat ini, suara dingin dan arogan datang dari kejauhan. Ketika dia mendengar suara itu, tubuh Long Chen bergetar hebat. Siapa lagi suara itu jika bukan Liu Ruan? Long Chen datang ke klan Immortal Mingliu hanya untuk menemukan Liu Ruan dan Cuyao. Dia tidak menyangka akan menemukannya dengan mudah kali ini, dan dia sangat gembira untuk beberapa saat. Mendengar suara Liu Ruan, Long Chen sangat bersemangat hingga dia ingin bergegas untuk melihat apakah Cuyao bersamanya. Hahaha oke, kalau begitu kita menang atau kalah dalam tiga pertandingan. Dua kemenangan dari tiga pertandingan. Sederhana dan jelas. Mari kita, Erlang dari klan Demon Eye Water Lily, mempelajari kekuatan magis tiada taraf dari klan undet legendaris. Mendengar Liu Ruan setuju, dan pria berambut perak itu tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh kegembiraan, seolah konspirasinya berhasil. Ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika Long Chen melihat kegembiraan orang ini yang tidak dapat disembunyikan, dia tahu mungkin ada sesuatu yang salah di sini. Namun, dalam pertarungan yang adil, masuk akal bahwa klan Ming Liu abadi pasti tidak lebih buruk dari klan lili air mata iblis. Wanita cantik dengan mata indah berkilauan itu sepertinya menyadari sesuatu yang mencurigakan, namun dia sepertinya ingin melihat obat apa yang dijual pihak lain di labu tersebut. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita, klan undet, melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki klan Demon Eye Water Lily, yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Panggilan Wanita cantik itu melambaikan tangan gioknya, dan tiba-tiba bumi bergetar, dan pria kuat di kedua sisi perlahan mundur. Faktanya, bukan mereka yang mundur, tapi bumi yang mundur. Bumi ibarat karpet ajaib besar yang perlahan menyebar, lalu kayu dan tanaman merambat terjalin, menyatu satu sama lain dengan bunyi klik, dan akhirnya membentuk sebuah platform kayu dengan radius ribuan mil. Pada saat yang sama, tanah di belakang Long Chen mulai naik perlahan, dan sebuah arena besar terbentuk. Long Chen tidak bisa menahan perasaan kagetnya. Di sini, sepertinya seluruh dunia berada di bawah kendali wanita tersebut. Berapa tingkat kekuatan ini? Melihat arena kayu besar dan merasakan energinya yang tak ada habisnya, Long Chen tahu bahwa ini adalah sebagian tubuh makhluk hidup, dan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Melihat arena sedang terbentuk, pria berambut perak itu maju selangkah dan segera melangkah ke dalam arena. Dia mengangkat kepalanya dan menatap semua orang kuat dari klan undet, matanya penuh arogansi. Bahkan sebelum dia membuka mulutnya, orang-orang kuat dari klan abadi sudah marah. Orang ini terlalu arogan dan sepertinya dia tidak menganggap serius orang lain. Biarkan aku, Lan Yin, melakukan pertarungan pertama ini sendiri. Coba saya coba, apakah periruan yang legendaris itu benar-benar kuat? Jika saya memenangkan pertempuran ini, tampaknya sisa pertempuran tidak akan berarti apa-apa. Pria berambut perak mengumumkan namanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mendengar kata-kata Lan Yin, jantung Long Chen berdetak kencang. Orang ini adalah yang pertama bermain, dan dia menantang Liu Ruyan dengan namanya, dan itu aneh. Jika dia adalah Liu Ruyan, dia pasti bukan yang pertama bermain. Panggilan. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah saat idenya muncul di benaknya, sosok anggun muncul di atas ring. Dia berpakaian hitam dan tampak seperti peri. Dia memiliki puncak yang tinggi dan lurus serta pinggang yang ramping. Pipinya yang indah dipenuhi dengan kebanggaan yang dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Wow, kapan gadis ini menjadi begitu feminin? Ketika Long Chen melihat Liu Ruyan, dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Liu Ruyan memiliki hidung lurus, gigi putih dan mata cerah, dan pipinya yang halus seperti batu giyok putih berukir, dengan sedikit rona merah di wajah merah mudanya. Temperamennya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Long Chen selalu tidak memiliki perasaan terhadap pria dingin ini, tetapi ketika dia melihatnya hari ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Terlebih lagi, ketika Long Chen memandang Liu Ruyan, dia menemukan bahwa aura iblis Liu Ruyan telah menjadi sangat lemah. Sebaliknya, ia memiliki semacam fluktuasi energi, darah, dan jiwa yang hanya ditemukan pada manusia. Ketika Long Chen memandang Liu Ruyan, Liu Ruyan merasakan sesuatu dan memandang Huayyusan tidak jauh dari situ. Dia sedikit terkejut. Entah kenapa, ada sedikit emosi di mata Huayyusan. Gelombang yang familiar. Dia tidak mengenal Huayyusan, dia hanya mengangguk sedikit ke arah Huayyusan, dan kemudian menata pria berambut perak itu dengan dingin. Saya tahu Anda adalah orang pertama yang bermain dan orang pertama yang memimpin saya ke medan pertempuran. Pasti ada konspirasi. Namun ketika saya berada di dunia fana, saya mendengar sebuah kalimat yang sangat saya sukai, yaitu, dalam menghadapi kekuatan absolut, segala konspirasi dan trik adalah omong kosong. 2. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, Long Chen tidak bisa menahan senyum. Gadis emotion gelombang sebenarnya menyukai kalimat ini juga, tapi itu sesuai dengan karakternya. Dengarkan saja Liu Ruyan melanjutkan, terus terang, bukankah tujuan Anda hanya untuk menguji kekuatan dan sikap klan immortal Ming Liu saya? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa sejak klan undet saya lahir, tulang punggung kami tidak pernah bengkok, dan lutut kami tidak pernah lemah. Klan undet yang bangga tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Ini adalah sikap klan undetku. Adapun kekuatan klan undetku, apakah kamu siap? Saya akan mengambil tindakan. 2. Suara Liu Ruyan bergema di hutan dan bergema di langit cerah. Ada nada mendominasi dan percaya diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Long Chen mau tidak mau diam-diam menyemangatinya. Dia tidak menyangka gadis ini begitu sukses di klan undet. Bagus. Namun, ini membuat Long Chen merasa lega. Liu Ruyan melakukannya dengan sangat baik, jadi tentu saja tidak ada yang berani mempermalukan Cuyao. Hahaha, oke, aku sudah lama mendengar bahwa klan abadi selalu menepati janji mereka dan lebih memilih patah daripada membungkuk. Karena Anda memiliki sikap ini, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kebenarannya dan biarkan saya belajar dari Anda. Apakah keterampilan Anda sebaik kata-kata Anda? Petik 2. Lan Yin mencibir, dan tiba-tiba tangannya tertutup, dan penglihatan di belakang punggungnya terbuka. Terate hitam yang aneh mekar dengan cepat, 13 urat naga terbakar dengan cepat, dan napasnya, seperti gunung berapi, menyembur keluar. Keluar. Lan Yin secara langsung membakar kekuatan urat naga, dan kekuatan aslinya dicurahkan tanpa syarat apapun, secara langsung meningkatkan kekuatan hingga ekstrim. Berdengung. Lan Yin melambaikan tangannya yang besar, dan energi hitam yang tak ada habisnya memenuhi udara. Dalam energi hitam, tombak hitam ditembakkan ke arah Li Uruyan. 5835. Begitu Lan Yin mengambil tindakan, itu merupakan pukulan yang tajam. 13 urat naga terjerat pada tombak hitam, menghancurkan kehampaan dengan momentum yang menakjubkan. Lan Yin sangat cepat, mulai dari ledakan momentum, pemanggilan penglihatan, pemadatan pembuluh darah naga, dan menampilkan kekuatan magis, hampir dalam sekali jalan. Tombak hitam menembus sebagian besar arena dalam sekejap dan mencapai tepat di depan Li Uruyan. Ledakan. Namun, ketika tombak hitam itu berjarak tiga kaki dari Li Uruyan, tombak itu meledak berkeping-keping, dan tanda hitam tak berujung terbang di sekitar arena. Pada saat itu, bahkan sekuat Long Chen, dia merasa terkejut. Apakah ini, pancaran ilahi dari perlindungan tubuh, pesona hidup, atau? Saya melihat perisai transparan setinggi tiga kaki muncul di depan Li Uruyan. Di dalam perisai transparan, ada rune yang tak terhitung jumlahnya seperti daun willow yang mengalir perlahan. Perisai ini, setipis sayap jangkrik, sebenarnya tahan terhadap pukulan yang begitu dahsyat. Yang terpenting Li Uruyan tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir, apalagi membentuk segel, dia bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Pipinya yang seperti batu giok penuh dengan ketidakpedulian, dan matanya yang seperti permata penuh dengan kesombongan. Saat ini, dia seperti seorang permaisuri, berdiri dengan bangga di atas dunia manusia. Meskipun dia berdiri di atas ring, dia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Apakah ini triklan teratai mata ajaib? Li Uruyan memandang Lan Yin, bibirnya sedikit terbuka. Hahaha. Dihadapkan pada ejekan Li Uruyan, Lan Yin tertawa keras, ini adalah kekuatan dari benih bibit kaisar legendaris. Hebat! Jika kau menikah denganku, aku bisa meminjam api kaisar miaumu untuk mencerahkanku, dan mungkin aku juga bisa memadatkan kaisar miau. Petik 2 Idiot! Aku sudah bertunangan dan tidak akan menikah dengan orang lain. Alasan mengapa saya menyetujui tantangan Anda hanyalah untuk melihat konspirasi apa yang Anda lakukan. Anda sebenarnya ingin memanfaatkan kaisar miau saya. Kamu, klan di Menayu Water Lily, benar-benar bodoh. Li Uruyan berkata dengan dingin. Apakah pri Uruyan bertunangan? Ketika mereka mendengar kata-kata Li Uruyan, para murid klan imortal Long Huai terkejut. Mereka hanya tidak tahu siapa calon suaminya. Ketika Long Chen mendengar bahwa Li Uruyan bertunangan, dia tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya dan merasa seolah-olah dia sedang menggaruk hatinya. Kamu sudah bertunangan dan masih berani menerima tantangan. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu pasti akan menang? Lan Yin berkata dengan ekspresi mengejek. Tujuanku bukan untuk menang, tapi untuk mengambil nyawamu. Martabat klan abadi tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun yang menginginkannya. Li Uruyan berkata dengan dingin. Untuk membunuhku, kamu harus memiliki kemampuan itu. Namun saya sangat penasaran, siapakah calon suami Anda? Klan Immortal Ming Liu yang bangga tidak akan dan perlu bergantung pada pernikahan untuk mengkonsolidasikan diri mereka sendiri. Status, kata Lan Yin. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa dia. Jaga dirimu baik-baik, aku akan mulai menyerang. Li Uruyan perlahan mengangkat tangannya. Berdengung. Saat Li Uruyan Yu mengangkat tangannya, sosok itu sedikit bergoyang. Pada saat itu, wajah Lan Yin berubah drastis, dan tiba-tiba dia berteriak dengan marah, dan perisai tulang putih muncul di tangannya. Begitu perisai itu muncul, itu milik orang kuat di tahap Ratu Dewa. Tekanannya melonjak ke langit. Perisai itu terbuat dari tengkorak monster-monster dari tahap Ratu Dewa. Tidak hanya sangat kuat, ia juga mempertahankan tanda kelahirannya. Begitu perisai tulang putih muncul, sebuah tangan batu Giok yang menutupi es dan salju terinjak di atasnya. Ledakan. Saat tangan Giok menyentuh pelindung tulang, ledakan mengejutkan terdengar, dan seluruh arena bergetar. Lan Yin terlempar dengan telapak tangan, dan saat dia terbang, setegup darah muncrat. Orang baik. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Kekuatan apa yang dimiliki Liu Ruan? Bahkan pelindung tulang, yang berisi kekuatan orang kuat dari tahap Ratu Dewa, tidak dapat menahan serangan tersebut, menyebabkan Lan Yin terluka langsung. Apakah ini yang disebut kekuatan bibit kaisar? Apa itu? Long Chen menemukan bahwa kekuatan yang dikendalikan Liu Ruan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kuncinya adalah Long Chen tidak bisa melihat fluktuasi energi antara langit dan bumi, seolah-olah kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Lan Yin tersingkir dan mendarat di atas ring. Dia mundur beberapa langkah, setiap kali dia mundur selangkah, lubang yang dalam tertinggal di atas ring. Kamu berani memprovokasi klan undet hanya dengan metode ini. Jika Anda tidak memamerkan keahlian khusus Anda, Anda tidak akan pernah bisa bertahan dalam tiga gerakan di tangan saya. Liu Ruan mendengus dingin, bergerak pelan, dan rok hitam panjangnya melayang, dengan rambut panjang berkibar, perlahan berjalan menuju Lan Yin, dan niat membunuh yang tak terlihat langsung mengunci Lan Yin. KKK. Wajah Lan Yin berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sepertinya ada tangan besar tak kasat mata yang menutupi dirinya, mencoba untuk menghancurkannya secara langsung. Ruang di sekelilingnya telah berubah bentuk. Hei, hei, apakah ini kekuatan monster tingkat Kaisar Miao? Saya mempelajarinya hari ini. Namun, meskipun itu Kaisar Miao, saya tidak mempercayainya. Kaisar Miao tidak terkalahkan. Lan Yin tiba-tiba tertawa gelombang ada ekspresi kegilaan di matanya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, disusul semburan api hitam yang menyembur keluar dari tubuh Lan Yin. Kekuatan kekerasan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, dan ribuan rune dibakar menjadi abu. Api Yansu. Long Chen terkejut. Dia mengenali fluktuasi nyala api. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Long Chen berurusan dengan garis keturunan Yansu. Namun, kekuatan api Yansu berbeda dengan Yansu asli. Satu keluarga berbeda. Lan Yin sebenarnya menggunakan kehidupan sebagai kayu bakar untuk menyalakan api Yansu, dan keduanya bergabung membentuk api Yansu yang unik. Gemuruh. Api hitam menelan sebagian besar arena, dan kekuatan mengerikan juga menyulut arena. Dunia dipenuhi aura jahat. Saat ini, Lan Yin sepertinya telah berubah. Wajahnya dipelintir seperti hantu jahat, dan rambut perak panjangnya berubah menjadi merah darah. Dia menyeringai lebar, memperlihatkan gigi tajam dan mata merah, menatap Li Uruyan. Jangan berpikir bahwa memiliki kekuatan Kaisar Miao membuatmu tak terkalahkan. Meskipun saya bukan Kaisar Miao, saya mengendalikan kekuatan nyala api. Kekuatan ini, digabungkan dengan kekuatan asliku, membentuk api baru. Kami menyebutnya nyala api. Seperti namanya, ini adalah produk perpaduan klan Yansu dan klan mata iblis. Dengan berkahnya, kekuatanku bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Beraninya kau meremehkan klan Demon Iowater Liliku. Sekarang saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya klan lili air bermata setan dengan nyala api. Petik 2. Ledakan. Lan Yin tiba-tiba mendorong kakinya ke atas ring, dan dengan suara keras, sebagian besar cincin itu roboh. Dalam nyala api yang tak berujung, Lan Yin seperti sambaran petir, bergegas menuju Li Uruyan. Mengaum. Saat Lan Yin bergegas keluar, api hitam memenuhi langit, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Api hitam memenuhi langit dan menelan Li Uruyan dalam sekejap. 5.836. Lan Yin berubah menjadi iblis yang berapi api dalam sekejap, dengan amarah yang dahsyat dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Huai Yu San dan yang lainnya terkejut. Siapa sangka klan Demon Iowater Lily bisa mengendalikan api kehampaan, dan kekuatan mereka bisa sangat seimbang. Api hitam memenuhi seluruh arena, dan suhu tinggi yang mengerikan menghanguskan langit. Orang-orang merasakan sakit yang menyengat di jiwa mereka. Api secara alami memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada orang-orang kuat di sistem rumput dan pohon. Dan klan Magic Eye Water Lily, yang juga merupakan jenis tumbuhan, ternyata bisa mengendalikannya, dan bahkan wanita cantik pun mau tak mau tergerak. Ledakan. Ada ledakan dalam api yang tak berujung, dan api hitam berterbangan, dan Li Uruyan, yang tertelan api, muncul kembali. Pada saat ini, pohon willow hijau setinggi tiga kaki sedang bergoyang di belakang Li Uruyan. Cabang-cabang pohon willow muda bergoyang mengikuti angin, seperti cabang pohon willow musim semi yang menyedot energi antara langit dan bumi. Ini adalah visi Li Uruyan. Itu adalah pohon willow kecil, yang terlihat biasa saja dan tidak mencolok. Tapi Long Chen bisa merasakan kekuatan kehidupan yang hampir tak ada habisnya di dalamnya. Cabang-cabang pohon willow berayun perlahan, seperti tangan Giyok seorang gadis yang melambai di udara. Itu menunjukkan kelembutan dan kedamaian, dan bahkan lebih dari, aura yang aneh dan sakral. Begitu muncul, gelombang jahat Lan Yin yang memenuhi langit langsung ditekan di dalam ring, dan orang-orang di sekitarnya tidak lagi terpengaruh oleh aura jahat tersebut. Tuan Ruyyan sangat kuat. Ketika murid-murid Klan Naga Abadi Huai melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak kegirangan. Sebelumnya, mereka mengkhawatirkan Li Uruyan. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan oleh Lan Yin terlalu menakutkan. Dari jarak sejauh itu, Anda bisa merasakan tekanan yang menyesakkan. Karena musuh berani memprovokasi, dia harus memiliki kekuatan, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Apakah kamu akhirnya menunjukkan kekuatan penglihatan? Hehehe, sungguh menakjubkan. Itu hanya sebuah prototipe, tetapi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, mengalahkanku tidaklah mudah. Api hitam tak berujung mengalir di sekitar tubuh Lan Yin, matanya penuh warna ganas, dan tiba-tiba dia membentuk segel dengan tangannya. Ledakan. Tiba-tiba kekosongan itu berputar, dan kemudian sebuah pintu luar angkasa besar muncul. Pintu luar angkasa terbuka, dan sebuah kepala besar muncul dari pintu luar angkasa. Ini adalah nyala api peradangan yang sebenarnya. Ketika kepalanya muncul, Long Chen segera mengenali auranya. Gemuruh. Itu adalah ular piton hitam raksasa, dengan api tak berujung mengalir di sisiknya yang gelap, seolah baru saja berenang keluar dari lahar. Panggilan. Lan Yin melompat dan muncul di atas ular piton hitam. Saat itu, nafasnya benar-benar menyatu dengan ular piton hitam itu. Ini, makhluk panggilannya. Seorang murid dari klan naga abadi Sofora bertanya dengan heran. Sepertinya begitu. Kemampuan klan lili air mata iblis untuk memanggil makhluk dari klan Yansu menunjukkan bahwa mereka telah sepenuhnya menyerah pada klan Yansu. Jawab kaisar dewa yang kuat dari klan Ming Liu abadi. Jalan. Lan Yin menatap Liu Ruan dan berkata dengan dingin, apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan saya yang sebenarnya. Hanya dengan monster panggilanku, kekuatan iblis apiku dapat digunakan sepenuhnya. Sekarang, bahkan jika saya bertemu orang kuat di tahap ratu dewa abadi, saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa memenangkanmu, meskipun kamu adalah kaisar Miao, kamu tetap harus berkorban jika ingin menang melawanku. Uff. Namun, sebelum dia selesai berbicara, lingkaran cahaya muncul di depannya, dan cabang pohon willow menonjol dari lingkaran, menusuk kepala ular piton aneh dan Lan Yin bersamaan. Apa? Pada saat itu, orang-orang kuat dari klan Diman Ayu Water lili semuanya terkejut. Bahkan orang-orang kuat yang tidak berada di tahap ratu dewa mau tidak mau mengecilkan pupil mereka ketika melihat adegan ini. Orang-orang melihat lubang yang hanya seukuran meja, lalu melihat ke arah Liu Ruyan, dan menemukan bahwa lubang juga muncul di sisi Liu Ruyan. Cabang pohon willow menyembul ke dalam celah. Kedua lubang itu terpisah ratusan mil. Tapi saat cabang willow menusuk ke dalam celah, ia menyembul dari celah lainnya dan menusuk ular piton aneh dan Lan Yin pada saat yang bersamaan dengan satu pukulan. Kekuatan sihir luar angkasa. Long Chen juga terkejut. Menurut pemahaman Long Chen, tidak peduli seberapa jauh jarak kedua lubang itu, serangan Liu Ruyan tidak memiliki jarak. Ini berbeda dengan susunan teleportasi, yang merupakan hukum ruang angkasa paling sederhana dan paling dasar. Pertama, Anda harus membangun saluran luar angkasa yang aman dan stabil untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namun ini membutuhkan waktu. Ibarat sebuah tembakan anak panah, ada proses dari meninggalkan tali busur hingga mengenai sasaran, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Namun hukum antariksa Liu Ruyan berbeda. Itu seperti tongkat. Selama Anda menekan salah satu ujungnya, ujung lainnya akan bergerak secara bersamaan. Tidak ada penundaan di tengah. Saya khawatir ini telah menyentuh titik buta pengetahuan saya. Long Chen terkejut dan bersemangat pada saat bersamaan. Langkah ini setara dengan membuka dunia baru bagi Long Chen. Ada banyak omong kosong, tapi tidak banyak kekuatan nyata. Apakah Anda menggunakan hidup Anda untuk melucu? Dengan kekuatan Anda, apakah Anda memenuhi syarat untuk menantang saya? Siapa yang memberimu keberanian? 2. Liu Ruyan memandang Lan Yin dengan ekspresi dingin. KKK Cabang pohon willow yang menembus tubuh Lan Yin gelombang bagaikan tali yang mengikat tubuhnya erat-erat, membuat seluruh tubuhnya berderit, seolah tulangnya akan patah. Tubuh ular piton aneh yang ditembus dengan cepat layu, dan akhirnya berubah menjadi abu, berserakan di bumi. Ular piton raksasa yang dipanggil dibunuh dengan satu pukulan sebelum ia bisa mengerahkan kekuatannya. Sekarang hanya Lan Yin yang tersisa. Dan Lan Yin terikat erat saat ini. Cabang willow setebal sumpit tampak sangat rapuh dan akan patah jika disentuh sedikitpun. Namun, bahkan jika Lan Yin terikat olehnya, bahkan jika Lan Yin berjuang mati-matian, apinya akan menyala dengan ganas. Tapi tetap tidak bisa melepaskan diri. Melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, Lan Yin tiba-tiba berhenti merontah, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Oke, aku akui ada kesenjangan tertentu antara aku dan Di Miao, tapi kamu ingin membunuhku. Kamu masih sedikit belum dewasa. Ketika dia mengatakan ini, wajah Liu Ruyan sedikit berubah, dan tiba-tiba cabang pohon willow dengan cepat mengerahkan kekuatannya. Ledakan. Tubuh Lan Yin langsung dicekik oleh dahan pohon willow, dan cairan seperti darah tumpah ke seluruh langit. Namun, ketika Long Chen melihat ke arah Klandiman Ayu Water Lily, dia melihat bahwa Lan Yin, yang wajahnya sepucat kertas, telah kembali ke Klandiman Ayu Water Lily. Teknik pengganti ini agak ampuh. Long Chen berpikir dalam hati, bahkan dia tidak melihat bagaimana gerakan ini dilakukan. Namun, meskipun teknik melarikan diri jangkrik emas ini sangat kuat, tampaknya teknik ini telah merenggut separuh nyawa orang ini. Teknik ini mungkin merupakan kekuatan magis unik dari Klandiman Ayu Water Lily. Liu Ruyan gagal membunuh Lan Yin, ketenangan di matanya menjadi beriak, dan dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, lelaki tua dari Klandalu O King Lian berkata, Kami kalah di game pertama, lalu game kedua dimulai. Panggilan. Saat suara lelaki tua itu turun, raksasa tinggi seperti menara melangkah ke atas ring. 5837. Ria ini tingginya lebih dari dua kaki dan kekar seperti menara besi. Dia mengenakan helm baja di kepalanya, yang ditutupi dengan paku, menutupi seluruh kepalanya, hanya memperlihatkan sepasang mata suram seperti binatang. Bahu, pinggang, lutut, dan sikunya ditutupi dengan baju besi khusus. Tinjunya dibubuhi sarung tangan berduri, dan dia mengenakan sepatu bot baja dengan bilah di bagian depan dan belakang sepatu bot tersebut. Ini adalah raksasa yang bersenjata lengkap. Melihat pakaian ini saja sudah menakutkan. Tubuh orang ini ditutupi dengan garis-garis hitam yang terlihat seperti ular piton aneh, padat dan menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Kekuatan energi dan darah yang sangat kuat. Apakah ini anggota klan di Menayu Water Lily? Ketika Long Chen melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aura orang ini tidak seperti iblis pohon, tapi lebih seperti binatang buas. Energi dan darah di tubuhnya seperti gunung berapi. Sekali meletus, ia dapat menghancurkan dunia. Ini adalah pria yang menakutkan dan kuat, kekuatannya harus lebih tinggi dari Lan Yin. Namun, yang mengejutkan Long Chen bukanlah kekuatannya, melainkan asal-usulnya. Klan lili air mata iblis, Raja Kekuatan Aguta, datang ke sini untuk belajar dariku. Pria berwujud raksasa itu melangkah ke atas ring dan berteriak keras. Begitu Aguta membuka mulutnya, itu seperti bel, dan kekosongan bergetar, langsung membentuk gelombang suara, dan arena mulai sedikit bergetar karena suaranya. Ketika Aguta berbicara, ekspresi orang kuat dari klan Immortal Ming Liu sedikit berubah. Apakah energi dan kekuatan darah orang ini begitu menakutkan? Ternyata dia adalah keturunan dari Demon Eye Water Lily dan Savage Blood Demon. Dia tidak hanya mewarisi dengan sempurna pola iblis dari klan Demon Eye Water Lily, tapi dia juga mempertahankan darah Savage. Keduanya digabungkan menjadi satu, dengan kekuatan tak terbatas. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kekal. Wanita cantik dari klan Ming Liu memandang Aguta, menganggup dan berkata bahwa dia mengenali asal-usul orang tersebut. Keras campuran. Klan Demon Eye Water Lily benar-benar menerima darah campuran. Apakah mereka gila? Setelah Bibrida dihidupkan, darah klan Riat seringkali hanya dapat digunakan sebagai tambahan. Darah dan kemauan akan ditekan, dan pada akhirnya mereka akan menyerah kepada orang lain. Apakah mereka tidak tahu? Untuk sementara waktu, orang-orang kuat dari klan Ming Liu abadi berbicara satu demi satu, dan mereka semua sangat terkejut. Anda harus tahu kalau istilah hibrit belum ada sebelum penguasa bintang sembilan lahir. Dia adalah penguasa sembilan bintang. Setelah mengubah aturan kultivasi, sebagian besar ras harus melintasi ranah kaisar manusia dan harus berkultivasi ke dalam bentuk manusia. Setelah mengolah wujud manusia, mereka dapat dengan mudah tertular emosi dan keinginan umat manusia, dan hambatan kesuburan antar ras besar juga telah dipatahkan. Hasil ini membuat ngeri banyak ras. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka sendiri, mereka melarang keras orang-orang kuat dalam suatu ras untuk menikah dengan pria kuat dari ras lain, dan bahkan melarang melahirkan anak. Tetapi jika Anda tidak mengolah alam kaisar manusia, Anda tidak akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi jika Anda mengolah wujud manusia, Anda pasti akan terkontaminasi dengan emosi umat manusia. Keingintahuan umat manusia adalah yang paling kuat di antara semua ras. Meskipun semua ras besar sangat takut dengan jenis bibrida ini, hal itu juga membuat banyak ras merasa penasaran. Didorong oleh rasa ingin tahu, ras campuran yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Tentu saja, selain didorong oleh keinginan dan rasa ingin tahu, sesuatu yang disebut cinta juga bisa muncul antar ras yang berbeda. Ketika ras, darah campuran, muncul, kekuatan pedang bermata dua ini secara bertahap menjadi jelas. Beberapa ras menjadi lebih kuat karena darah campuran, sementara beberapa ras dimusnahkan karena darah campuran. Clan Melting Beast yang Longchen kenal adalah produk dari era itu. Belakangan, semua ras besar membenci darah campuran, terutama ras tingkat tinggi dengan sejarah panjang dan kekuatan yang dahsyat. Mereka tidak akan pernah membiarkan darah mereka ternoda. Jika ada cinta lintas ras, mereka akan dibunuh tanpa ampun, tapi memblokirnya sendirian tidak ada gunanya. Alam kaisar manusia bagaikan racun yang ditaruh di hadapan semua ras. Anda tahu itu beracun, tapi Anda tidak bisa menolaknya. Ketika semua ras memiliki emosi manusia, segalanya mulai tidak terkendali. Kata, darah campuran, secara bertahap diterima seiring berlalunya tahun-tahun tanpa akhir. Namun, di antara semua ras, pada dasarnya hanya darah campuran antara ras yang sama yang dapat diterima dan disetujui dengan enggan. Misalnya, darah campuran dalam sistem undet, atau bahkan lebih besar lagi, persilangan antara sistem rumput dan pohon, ini sudah menjadi batas kemampuan mereka. Percampuran darah antara tipe vegetasi dan tipe monster tidak dapat diterima, karena bibrida jenis ini adalah bibrida yang tidak adil. Kekuatan tipe tumbuh-tumbuhan akan ditekan dan dijinakkan, dan dengan demikian menjadi pengikut, dan dikendalikan oleh darah monster. Kekuasaan untuk memerintah. Ini tidak adil dan tidak dapat diterima oleh keluarga rumput dan pohon. Ini setara dengan darahnya sendiri yang digunakan oleh orang lain. Ini merugikan mereka tetapi tidak bermanfaat. Oleh karena itu, makhluk bertipe tumbuhan tidak akan pernah kawin campur dan berkembang biak dengan pria kuat bertipe monster atau bergolongan darah dan daging lainnya. Ketika mereka mengetahui tentang asal usul Aguta, orang-orang kuat dari klan Ming Liu abadi terkejut sekaligus marah. Klan Lili Air Mata Iblis telah melanggar aturan sistem rumput dan pohon dan mempermalukan sistem rumput dan pohon. Waktu sedang berubah, begitu pula jalan surga. Jika Anda hanya berpegang pada ide-ide lama dan tidak tahu bagaimana beradaptasi, Anda hanya akan tersingkir dengan kejam. Klan Magic Eye Water Lili tidak tenggelam dalam kejayaan masa lalu, tetapi selalu mencari cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Gelombang aku, Raja Kekuatan Aguta, hanyalah salah satu dari miliaran darah campuran. Pasukan berdarah campuran dari Klan Diamond Eye Water Lili saat ini berada di luar imajinasi Anda. Yang konyol adalah Anda masih memiliki ekspresi merendahkan dan meremehkan. Aguta mencibir. Mendengar miliaran darah campuran, wanita cantik itu bergerak sedikit. Ini berarti bahwa darah campuran dari Klan Diamond Eye Water Lili dimulai sangat awal, dan ada lebih dari satu ras campuran, jika tidak, tidak akan pernah ada jumlah sebesar itu. Meskipun hambatan perkembang biakan antara berbagai ras telah dipatahkan karena perubahan hukum langit dan bumi, perkembang biakan lintas ras puluhan ribu kali lebih sulit daripada perkembang biakan ras yang sama. Jika darah campuran Klan Diamond Eye Water Lili memang sebanyak yang dikatakan Aguta, jika dipikir-pikir lebih jauh, mungkin saja hal itu dilakukan secara diam-diam oleh Klan Diamond Eye Water Lili di era kekacauan. Klan Diamond Eye Water Lili memiliki ambisi yang besar, begitu pula keberanian mereka juga luar biasa. Jika mereka berani mencampur adukan darah dalam skala besar, apakah mereka tidak takut dengan genosi darah mereka sendiri? Atau apakah mereka telah menemukan cara khusus untuk mengendalikan makhluk bibrida ini? Kapan? Tiba-tiba, ada Fajra di tangan Aguta. Fajra itu tebal di bagian atas dan tipis di bagian bawah. Itu dibatasi oleh sepertiga ujung atas. Tiba-tiba melebar seperti ember. Fajra Aguta dengan ringan digerakkan menuju ring. Ada jeda sebentar, dentuman keras, dan lubang besar langsung menembus ring. Melihat pemandangan ini, banyak pria kuat yang menghirup udara. Kekuatan pria ini sungguh menakutkan. Apa? Apakah orang-orang Klan Abadi begitu takut sehingga tidak ada yang berani melangkah maju dan bertarung? Aguta berdiri dengan bangga, melihat sekeliling, suaranya penuh penghinaan. Biarkan aku. Melihat betapa menakutkannya Aguta, Hui Yusan hendak bangun, tapi begitu dia bergerak, suara Longchen terdengar di telinganya. Jangan bergerak, kamu berada di game ketiga. 5838. Hui Yusan mendengar suara Longchen dan buru-buru menghentikan gerakannya. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam muncul di atas ring. Begitu sosok itu muncul, ledakan sorakan muncul dari belakang klan Immortal Ming Liu. Jelas sekali, orang ini juga memiliki status tinggi di klan Immortal Ming Liu. Sosok itu tampak sangat aneh, seolah-olah, tumbuh, langsung dari atas ring. Sosok itu berubah dari maya menjadi nyata, dan seorang pria jangkung dengan wajah dingin muncul di atas ring. Seni memindahkan bunga dan mencangkok pohon ke pohon. Longchen terkejut. Penampilan orang ini terlalu aneh, tetapi energi kayunya yang kuat membuat Longchen menebak kemampuannya. Penampilannya sungguh menakjubkan. Apalagi jika dia mau, dia bisa menyerap kekuatan cincin itu, dan cincin itu sendiri adalah bagian dari tubuh manusia yang menakutkan dan berkuasa. Namun, bukankah ini curang? Di depan klan undet yang besar, kamu tidak punya hak untuk bertindak arogan. Tidak peduli seberapa kuatnya anda, anda tidak punya hak. Apakah sekelompok orang yang melakukan apapun untuk mencapai kemajuan layak memamerkan kekuatan mereka di depan klan undet? Pria dari klan abadi berkata dengan dingin. Nada yang keras sekali, beritahu aku namamu. Aguta berkata dengan dingin. Klan Ming Liu yang abadi, Liu Qi. Pria itu melaporkan namanya. Saya tidak bisa melihat reaksi klan kematian. Tampaknya status anda di sini tidak rendah, tetapi anda bukanlah bibit seorang kaisar. Lan Yin kalah, dan kami sangat tidak yakin. Saya datang ke sini untuk menantang di Miao. Saya ingin mematahkan mitos bahwa di Miao tidak terkalahkan dan membiarkan klan undet melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Turunlah, kamu bukan tandinganku. Yang ingin saya tantang adalah kaisar Miao dari klan abadi, kata Aguta dingin. Hahaha, kamu ingin menantang di Miao. Apakah anda memiliki kualifikasi? Liu Qi mencibir. Apakah anda memiliki kualifikasi atau tidak? Kami akan segera mengetahuinya. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Atau apakah, kecuali Liu Ruyan, tidak ada kaisar lain di klan abadi? Aguta berkata dengan raut wajahnya. Konyolnya. Kau begitu. Ehem. Pada saat ini, Huayyusan terbatuk-batuk dengan keras dan suaranya sangat keras, langsung menyelakata-kata Liu Qi. Huayyusan tiba-tiba terbatuk-batuk, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Long Chen. Jiwa mereka terhubung dan tidak pernah terputus. Huayyusan sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Long Chen melakukan ini. Liu Qi terganggu oleh batuk. Tiba-tiba, ekspresi pengertian muncul di wajahnya. Dia menganggup pada Huayyusan. Ungkapkan rasa terima kasih. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang ini mencoba menipunya dan ingin mencapai dasar klan abadi. Anda harus tahu bahwa orang-orang dari klan abadi tidak terlalu pintar dan mudah jatuh ke dalam perangkap. Aguta hendak mengeluarkan apa yang dikatakan Liu Qi, tapi disela oleh Huayyusan. Ekspresi kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Dia memandang Huayyusan dengan dingin dan berkata dengan ekspresi muram. Yang mulia, Anda sedang dalam kesombongan yang luar biasa, tetapi seorang murid orang suci surgawi berdiri di depan. Apakah kamu yang terkuat di antara murid klan abadi? Menghadapi pertanyaan Aguta, sedikit ejekan muncul di sudut mulut Huayyusan. Saya Huayyusan, dari klan naga abadi Sofora. Di antara murid generasi muda klan Sofora naga abadi, saya berada di peringkat ke-6. Namun di antara murid-murid muda dari seluruh keluarga undet, dia menempati peringkat ke-9527. Alasan kenapa saya lari ke depan sangat sederhana, karena saya berkulit tebal dan bisa melihat lebih jelas jika saya lari ke depan. Petik 2. Long Chen segera mulai berbicara omong kosong. Dia masih tidak mengerti jenis obat apa yang dijual pihak lain di labu tersebut. Namun, dia perlu mengganggu ritme pihak lain dan tidak membiarkan klan undet dipimpin oleh mereka. Apa menurutmu aku idiot? Apakah Anda percaya alasan ini? Apakah kamu meremehkanku karena kamu tidak ingin melawanku? Aguta mencibir. Dia tidak meremehkanmu, tapi dia takut kalah darimu. Pada saat ini, suara feminin terdengar. Di antara klan Demon Eye Water Lily, seorang pria aneh mengenakan jubah putih dan rambut putih muncul. Wajah pria berambut putih itu sepucat kertas, dan dengan rambut putihnya, dia tampak seperti menua sebelum waktunya. Dia sampai di tepi ring, melihat sekeliling ke semua orang kuat dari klan undet, dan berkata dengan tenang. Saya akan bermain sendiri di game ketiga. Demikian pula, target saya juga adalah Kaisar Miao. Mengapa saya tidak memutuskan daftar game ketiga di sini? Coba saya lihat, siapa lawan saya? Ketika dia melihat pria feminin dengan pakaian putih dan rambut putih, mata Long Chen menunjukkan sedikit pemahaman. Sekarang dia akhirnya memahami rencana pihak lain. Di game ketiga, aku akan melawanmu. Pada saat ini, terdengar suara seindah Oriole yang keluar dari lembah. Dalam suara itu, ada bangsawan bawaan, mulia tapi tidak sombong, lembut tapi tidak agung. Ketika dia mendengar suara itu, Long Chen merasa seperti disetrum listrik. Mengikuti suara itu, sosok yang menghantuinya muncul di samping Liu Ruan. Dia memiliki alis seperti pohon wilau dan mata seperti bunga persik. Dia sangat cantik. Dia masih terlihat cantik, tetapi pipinya yang cantik tidak memiliki kepolosan dan keremajaan seorang gadis, dan menjadi lebih dewasa, kalem, dan kalem. Satu bagian melankolis dan satu bagian perubahan hidup. Gelombang Putri Ketiga Kerajaan Cu di masa lalu masih merupakan gadis nakal dan keras kepala saat pertama kali kita bertemu dengannya. Namun kini, setelah beberapa kali mengalami hidup dan mati, ia bukan lagi gadis yang suka bermimpi, melainkan gadis pemberani. Pejuang. Matanya tidak selembut sebelumnya dan lebih tajam. Saat dia melihat penampilan Yao dengan jelas, hidung Long Chen menjadi masam dan air mata hampir mengalir. Ketidakmampuannya lah yang membuat Cu Yao sangat menderita. Dia tidak ingin menjadi kuat, tapi dia harus kuat. Di kekaisaran Feng Ming, dia tidak berdaya. Ketika saya sampai di Istana Tianmu, saya menjaganya sendirian. Di Istana Tianmu, saya juga harus menghadapi persaingan yang kejam dari para jenius di generasi saya. Meski Cu Yao tidak pernah mengeluh, dunia kultifasi sangat kejam. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi kuat tanpa penderitaan, terutama orang seperti Cu Yao yang tidak memiliki dasar dan latar belakang. Semakin kuat dia, semakin banyak kesulitan yang dia alami. Lebih. Begitu Cu Yao muncul, wajahnya yang cantik, sosok langsing, temperamen yang mulia, dan aura yang kuat mengejutkan semua orang dalam sekejap. Yang paling mengejutkan Aguta dan yang lainnya adalah aura Cu Yao sangat mirip dengan aura Liu Ruyan, dan bahkan fluktuasi jiwanya hampir persis sama. Aguta dan yang lainnya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jika tebakan mereka benar, kekuatan Cu Yao kemungkinan besar setara dengan Liu Ruyan. Meskipun dia tidak memiliki aura Kaisar Miao, aura kuat dan paksaannya yang sesekali sangat meresahkan. Dia jelas merupakan lawan yang sangat menakutkan. Pupil pria berambut putih itu sedikit menyusut, lalu dia tersenyum tipis dan berkata, Ras manusia. Apakah ras undet yang hebat benar-benar telah bergantung pada ras manusia untuk mendukung adegan tersebut? Begitu pria berambut putih mengatakan ini, wajah Liu Ruyan sedikit berubah. Akibatnya, Cu Yao tidak bisa mengambil tindakan. Namun, saat ini, Huai Yu San berdiri dan berkata, Serahkan game ketiga ini padaku. 5839. Begitu Huai Yu San membuka mulutnya, orang-orang kuat dari klan immortal Ming Liu semuanya terkejut. Klan naga abadi Sofora merupakan klan penjaga klan Ming Liu abadi, meskipun klan Ming Liu abadi tidak akan pernah meragukan kesetiaan mereka. Tapi masalah ini sangat penting, dan klan abadi tidak boleh kalah. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Huai Yu San sangat bagus, itu hanya bagus. Dilihat dari fluktuasi auranya saja, Huai Yu San mungkin tidak bisa masuk seratus besar tuan muda immortal Ming Liu. Sekarang dia ingin bertarung untuk ketiga kalinya, ini menempatkan klan immortal Ming Liu dalam dilema. Wanita cantik itu memandang Huai Yu San dan kemudian melirik Long Chen yang bersembunyi di tengah kerumunan. Dia sepertinya memahami sesuatu. Pada akhirnya tidak ada yang dikatakan. Chu Yao memandang Huai Yu San dan berkata, Saudari, masalah ini tidak hanya terkait dengan martabat klan abadi, tetapi juga terkait dengan reputasi saudara perempuan saya. Saya. Meskipun Chu Yao adalah ras manusia, ini bukanlah alasannya. Demon Eye Water Lily dapat menerima percampuran dengan ras asing, dan dia serta Liu Ruan memiliki jiwa yang sama. Dalam arti tertentu, setiap orang mempunyai pemikiran yang sama, dan tidak seorang pun dapat menilai orang lain. Chu Yao masih berharap bisa bertanding sendiri di game ketiga, karena ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh kalah di game ketiga ini. Huai Yu San memandang Chu Yao dan dengan lembut meneriakan, naga itu melakukan perjalanan melintasi laut dan melakukan perjalanan ribuan mil, burung Phoenix meninggalkan pohon Phoenix dan menemani Kyushu. Anda. Mendengar kata-kata Huai Yu San, seluruh tubuh Chu Yao dan Liu Ruan gemetar. Chu Yao semakin gemetar, menutupi bibirnya dengan tangannya yang halus, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, bagaimana kabarmu? Inilah yang dia pernah katakan di Festival Lentera Fengming di Kekaisaran Fengming. Saat itu, dia sudah tunduk pada takdirnya dan hanya ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Long Chen sebelum dia meninggal. Kemudian, Long Chen menjawab, saya tidak akan pernah menyerah di jalan darah dan laut, dan naga dan burung Phoenix akan bergantung satu sama lain sampai mereka menjadi tua. Ini adalah puisi dan sumpah yang diucapkan oleh mereka berdua. Namun, semuanya menjadi kenyataan kemudian. Setelah mereka berdua keluar dari Kekaisaran Fengming, mereka menghadapi badai berdarah. Dalam pertempuran yang menghancurkan dunia di benua Tianwu, semua orang menghilang dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia dan Liu Ruan dikirim ke klan immortal Ming Liu, dan mereka selalu mengkhawatirkan Long Chen. Rasa sakitnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang bisa menghiburnya adalah masih ada seseorang yang bisa diajak bicara tentang dia dan masa lalu. Inilah motivasi untuk menunjang hidupnya. Sekarang dia mendengar dua puisi ini, Chu Yao sangat bersemangat hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat penampilan Chu Yao, hati Long Chen terasa seperti jarum menusuk hatinya, dan dia berkata melalui kata-kata Huayu San. Serahkan game ketiga padaku, selama bertahun-tahun, kapan aku pernah mengecewakanmu? Mendengar nada bicara Huayu San, Chu Yao tiba-tiba menangis. Dia sudah tahu bahwa pria yang dia pikirkan siang dan malam akhirnya tiba. Chu Yao Yu menutupi bibirnya dengan tangannya dan menganggup putus asa. Tidak ada orang yang lebih bisa diandalkan selain dia di dunia ini. Wanita cantik dari klan Immortal Ming Liu melihat ekspresi pemahaman di matanya ketika dia melihat ekspresi bersemangat Liu Ruyan dan Chu Yao. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir, lalu dia menghela nafas ringan dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Sejak saat itu, adegan ketiga diputuskan. Kali ini, mulut Aguta dan pria berambut putih itu menunjukkan senyuman konspirasi yang berhasil. Melihat senyuman mereka berdua, sedikit ejekan muncul di sudut mulut Long Chen, dengan sedikit kecerdasan dan metode kekanak-kanakan Anda, Anda hanya dapat menggunakan metode tingkat rendah seperti itu. Tunggu, Long San, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Oke, sekarang pertarungan ketiga telah diputuskan, tidak perlu bicara omong kosong, pertarungan akan berakhir dalam tiga langkah. Tampaknya setelah konspirasi berhasil, Aguta kehilangan kesabaran dan tiba-tiba berjongkok. Pada saat itu, tiga belas urat naga muncul di belakangnya, dan saat muncul, mereka mengalir ke helm, pelindung bahu, pelindung siku, bantalan lutut, sepatu besi, del. Ledakan. Saat Aguta berjongkok, arena tiba-tiba meledak. Saat itulah nafas langit dan bumi tiba-tiba tenggelam. Armor Aguta bersinar, dan darahnya tersulut dalam sekejap. Kekuatan kekerasannya lebih kuat dari sebelumnya. Yin tidak tahu seberapa kuat dia. Kematian. Saat ini, seluruh tubuh Aguta bersinar. Rune mengalir di armornya dan Fajra di tangannya, dan kekuatan sucinya mencapai langit. Ternyata setnya sama. Long Chen sedikit terkejut, dan kemudian dia menemukan bahwa baju besi Aguta terhubung dengan Rune Fajra di tangannya, dan itu ternyata merupakan set yang langka. Setelah bertahun-tahun sejak debut Long Chen, dia jarang melihat setelan jazz, karena membuat setelan seperti itu membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi dan banyak usaha. Dalam kata-kata Guoran, keterampilan membuat jazz telah muncul berkali-kali, dan sekarang sangat sedikit orang yang bisa membuat jazz. Jika bukan karena Xia Chen, seorang Master Rune, yang bekerja sama dengannya, perjalanan jazznya akan berakhir sejak lama. Sekarang, selama ada lebih dari empat setelan, itu pada dasarnya adalah item lama yang diturunkan dari era Chaos, dan orang ini sebenarnya memiliki tiga belas setelan jazz, yang merupakan yang terbaik di antara setelan tersebut. Terlihat klan Dimana Water Lily bertekad untuk memenangkan pertarungan ini. Mereka pertama kali mengirim Lan Yin untuk muncul, tetapi Lan Yin tampak seperti protagonis dan menipu klan undet gelombang dengan berpikir bahwa Lan Yin adalah yang terkuat. Lan Yin secara langsung menipu kekuatan tempur terkuat klan undet. Mereka sengaja kalah di game pertama dan menaruh seluruh chipnya di game kedua dan ketiga. Usai Aguta naik ke atas panggung, segala macam provokasi dan kerjasama dengan pria berambut putih itu sebenarnya semua dilakukan demi menentukan daftar game ketiga. Kini setelah game ketiga usai, Aguta tak lagi malas beraksi dan langsung melontarkan kekuatan terkuatnya. Ketika Aguta meledak dengan seluruh kekuatannya, armornya bersinar, mengguncang arena, dan energi darah menyapu dunia seperti tsunami, orang-orang kuat dari klan undet meledak dengan seruan. Jelas mereka tidak menyangka Aguta ini. Menara ini sangat kuat. Hei, kamu meremehkan ras campuran. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda apa kekuatan sebenarnya dari ras campuran. Aguta membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan sederet gigi besar, dan berlari ke depan seperti binatang buas. Berdengung. Sebuah lubang besar muncul darinya, dan hantaman besar tersebut membentuk lingkaran ledakan sonic. Sebelum auranya mulai menyebar, Aguta sudah tiba di depan Liuchi. Tangan Liuchi telah membentuk segel, dan di tengah gemuruh kehampaan, 99 dan 81 perisai muncul di depannya. Di setiap perisai, Runeta berujung berkedip-kedip, mekar dengan energi kehidupan yang sangat besar. Menghadapi Aguta yang kejam, Liuchi tidak berani gegabuh dan langsung menggunakan jurus pertahanan terkuatnya. Ledakan. Namun, 81 perisai seperti tembok kota ini langsung ditembus oleh cahaya ilahi. Cahaya ilahi terbang melewatinya, dan bagian di atas pinggang Liuchi menghilang seketika. Cahaya ilahi berhenti dan mengambil wujud Aguta. Aguta menamparkan Fajra itu ke tanah dengan ekspresi mengejek di bibirnya. Kupikir kamu bisa menangkap tiga gerakanku, aku sangat bangga padamu. Pada saat itu, orang-orang kuat dari klan abadi memiliki ekspresi kusam di wajah mereka, dan seluruh tempat menjadi sunyi. 5840. Pukulan keras yang tak tertandingi, perisai kayu masih berdiri tegak di atas ring, dan deretan lubang besar yang rapi sangat mengejutkan. Tubuh Liuchi dari pinggang ke atas telah hilang sama sekali. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Huai Yusan memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika Liuchi meledak dengan kekuatannya, dia menemukan bahwa kekuatan Liuchi seharusnya setara dengan miliknya, mungkin sedikit lebih lemah dari miliknya, tapi hanya sedikit. Namun, Liuchi ini melepaskan pertahanan terkuatnya dan dikalahkan dengan satu gerakan. Aguta ini terlalu menakutkan. Hati Huai Yusan terus tenggelam, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Pria berambut putih itu mungkin tidak lebih buruk dari Aguta dalam hal kekuatan. Jika dia kalah, Huai Yusan tidak takut mati, tapi dia jelas tidak takut mati. Tidak bisa kalah. Tapi musuhnya terlalu kuat dan dia tidak bisa mengalahkannya. Saat itu, dia panik. Jangan takut, aku di sini. Saat kamu menghadapi pria berkepala putih itu sebentar lagi, kamu akan menjadi seperti ini, Long Chen berkata pada Huai Yusan. Gemuruh. Pada saat ini, arena bergetar, perisai kayu tersebar, hanya menyisakan separuh tubuh Liuchi yang bergetar, dan tubuh yang hilang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika itu adalah ras manusia, serangan ini pasti akan membunuh mereka, tetapi bagi ras undet, hampir mustahil untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Mereka memiliki vitalitas yang kuat dan hampir tidak ada kelemahan yang fatal. Kecuali jika vitalitas mereka habis terlebih dahulu, akan sulit untuk membunuh mereka. Namun, ketika tubuh Liuchi pulih, auranya turun drastis, yang berarti pukulan Aguta menyebabkan trauma yang sangat besar. Wajah Liuchi sangat jelek, matanya setajam pisau, dan tangannya perlahan membentuk segel. Api kehidupan mulai berkobar, dan seluruh dunia mulai terdistorsi. Liuchi ceroboh sebelumnya, tapi meskipun dia berhati-hati, dia mungkin tidak bisa mencegah serangan Aguta. Aguta menggunakan kekuatan armornya untuk meningkatkan kekuatan 13 urat naga secara ekstrim dalam sekejap. Peningkatan kecepatan seperti ini tidak tersedia untuk klan undet. Kekuatan klan undet memang sebesar lautan, namun mereka juga memiliki kekurangannya masing-masing, yaitu membutuhkan waktu tertentu untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu. Ini seperti merebus sepanci air. Semakin besar panci dan semakin banyak air, semakin lambat pemanasannya. Oleh karena itu, kekuatan bertarung klan undet seringkali bagus untuk bertahan lama, dan kekuatan ledakan sesaat telah menjadi kelemahan mereka. Terutama saat mereka pertama kali mengambil tindakan, klan undet paling menderita. Gemuruh. Bumi bergetar, dan kekuatan Liuchi meningkat pesat. Ia tidak segan-segan membakar kekuatan kehidupan untuk segera mengaktifkan lebih banyak kekuatan. Apakah kamu tidak yakin? Lalu aku akan menerima pukulan berikutnya dan membunuhmu. Melihat Liuchi masih bertarung, senyuman sinis muncul di bibir Aguta, dan dia perlahan mengangkat Fajra di tangannya. Liuchi mengaku kalah. Saat ini, suara Liu Ruan datang dari kejauhan. Tuan Ruan. Liuchi masih membentuk segel dengan tangannya, dan wajahnya penuh kengganan. Dia masih ingin terus berjuang. Dia merasa masih punya peluang. Mundur, kamu tidak bisa menang, jangan berkorban dengan sia-sia, kata Liu Ruan. Liuchi mengertakan gigi. Meski terlihat tidak puas, dia akhirnya menuruti perintah Liu Ruan. Tubuhnya gemetar dan dia menghilang dari ring. Liu Chi menghilang, dan Aguta, yang mengangkat Fajra, memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Jika Liu Chi tidak mundur, pukulan berikutnya pasti akan membunuhnya. Melihat Liu Chi mundur, Aguta melihat sekeliling ke orang-orang kuat dari klan Immortal Ming Liu. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya yang besar dan membuat gerakan menggorok lehernya. Di saat yang sama, dia mengarahkan ibu jarinya ke bawah dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Mencari kematian. Orang-orang kuat dari klan abadi benar-benar marah oleh Aguta. Sayangnya, mereka kalah dalam pertempuran ini. Panggilan. Tiba-tiba, sosok Huayusan muncul di atas panggung. Dia memandang Aguta dan berkata dengan dingin. Lan Yinmu dipukuli berkeping-keping oleh Tuan Ruan dan hampir kehilangan nyawanya. Pernahkah Tuan Ruan mempermalukanmu? Dan Anda cukup beruntung untuk memenangkan permainan, dan Anda terlihat seperti penjahat yang berhasil, sekelompok orang yang tidak tahan di atas panggung. Petik 2 Aguta langsung kesal dengan Huayusan dan hendak berbicara ketika pria berambut putih itu berjalan. Tuan Rajali, tolong hentikan amarahmu yang menggelegar. Serahkan wanita ini padaku dan aku pasti akan memuaskan Rajali. Orang-orang kuat dari klan abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat sikap pria berambut putih itu. Pria ini sangat menghormati Aguta. Bukankah dia yang terkuat di antara ketiganya? Saya ingin mendengar tangisannya yang menyedihkan. Aguta mendengus dingin. Tolong jangan khawatir, Tuan. Pria berambut putih itu tersenyum tipis, dan Aguta mendengus dingin dan keluar dari ring. Pria berambut putih itu berdiri di atas ring yang telah diperbaiki. Dia melihat ke arah Huayusan di seberangnya dan berkata dengan tenang. Sekelompok idiot yang tidak punya otak, kamu pasti akan kalah hari ini. Biarkan saya melihat bagaimana Anda mengakhirinya. Apakah kamu menghancurkan atau tidak menghancurkan tanda janji klan Ming Liu abadi? Menghadapi pria berambut putih yang agresif, Huayusan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dewa abadi yang kuat di belakangnya dapat dengan jelas melihat bahwa ujung jari tangan kanan di belakangnya bersinar terus-menerus. Namun, kecemerlangan ilahi ini sangat tersembunyi. Hanya orang kuat dari klan undet gelombang yang bisa mendeteksinya, sedangkan orang di seberang tidak bisa melihatnya sama sekali, apalagi merasakannya. Jejak ejekan muncul di sudut mulut Huayusan, Tuan Ruan pernah berkata bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut kebijaksanaan adalah omong kosong. Anda sengaja kalah di game pertama dan mengerahkan seluruh kekuatan Anda di game kedua dan ketiga. Kamu terus mengatakan kamu menantang di Miao. Faktanya, saya sedang menguji klan abadi saya untuk melihat apakah ada orang kaisar Miao yang kuat selain Tuan Ruan. Di game kedua, Anda menemukan bahwa Liu Chi bukanlah bibit kaisar, jadi Anda langsung menggunakan trik-trik kecil untuk menyelesaikan game ketiga dan menjaga diri Anda tetap tak terkalahkan. Sebenarnya Aguta adalah yang terkuat di antara kalian, karena dalam rencana awal kalian, klan abadi kami juga memiliki bibit kaisar, jadi pertarungan Aguta adalah prioritas utama. Sekarang setelah Aguta menang, Anda pikir semuanya sudah berakhir. Anak muda, kamu terlalu naif. Kata-kata Huayusan membuat orang-orang kuat dari klan abadi menghirup udara. Kapan klan lili air mata iblis menjadi begitu licik? Rencana ini terlalu menakutkan. Apakah mereka masih klan iblis pohon? Perhitungannya begitu dalam. Apa yang dikatakan Huayusan mengejutkan pria berambut putih itu, tapi dia tidak mengambil hati. Sekalipun mereka melihatnya, itu tidak masuk akal. Sudah terlambat. Kekanak-kanakan, kamulah yang kekanak-kanakan kan. Apakah menurut Anda Anda memiliki peluang untuk menang? Pria berambut putih itu berkata sambil tersenyum tipis. Menang? Tidak, tujuan saya bukanlah untuk menang. Huayusan menggelengkan kepalanya. Lalu apa tujuanmu? Pria berambut putih itu tercengang. Huayusan tiba-tiba menyeringai, tentu saja aku akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kata terakhir, senyuman di wajah Huayusan langsung berubah menjadi menyeramkan. Berdengung. Tiba-tiba, Huayusan membuka tangan kanannya di punggungnya, kilat hitam melilit di antara jari-jarinya, dan sebuah cakar melesat ke udara mengenai wajah pria berambut putih itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!